Oke guys, saatnya kita temukan Yashika Match kedua di hari ini Antara tim CFU Serendipity Melawan tim Cloud9 Cloud9 dari Amerika Let's go guys Sinaya emang penasaran sama hypernya Yaitu Nikolet Sebelumnya dia Itu bermain bersama BTK Mobazine Sebagai midnya Dan berhasil sampai ke final Tapi tiba di final entah mengapa Digantikan sama Mark T.T Dan ketika mereka menang Dan lolos kemarin ke MSC ternyata dia gak diikutin Tapi dia ngebentuk tim lagi Perempuan ladies Amerika untuk ngikutin ini Dan berhasil lolos juga guys Di final kemarin Jadi dia kayak ingin buktikan diri aja Karena pas waktu Ada kayak isu-isunya Berlucur beredar Chat-chat pembagian Uangnya Dan dia dapetnya cuma 900 dolar Aku menang NRCT-nya Dan marketingnya lebih gede Padahal baru mainnya di final ruang Seperti itulah Dan baru lihat ini Dia pake Assassin Karena waktu di Qualifier di Amerikanya Dia pakenya Tank Fredrin Akai Kayak Itunya Mobazine banget lah Tapi Nicolette ini udah main di final upper Di final lower Bahkan di playoff juga Bahaya nih Tapi di mid lane Di mid lane kan Di mid lane kan Di jungle Sekarang di jungle Harus ada penyesuaian yang sangat cepat ya Walaupun memang penyesuaian ya Tapi yang perlu dibawa Yang perlu digaris bawahi adalah Dia berarti berpengalaman untuk Berada di stage Bermain dengan Ya lawannya mungkin yang Lebih keras juga Pastinya Wah Rogernya balik Waduh Kalah dong tadi Wah Angelanya 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 Liat di mid guys Untung flicker Ditungguin Wah di freeze juga Wah dapet Support versus supportnya Tapi kalau liat game Lebih bagusan Florin Kebandingan yang jela Tapi combo yang sama Joy Klasik banget ya Tapi duluan ya Sama Moshi banknya juga Wuhh Wuhh Penal kecil dapet 3 Wuhh Dateng flicker juga Force blood Double kill Mati nih collabnya juga Itu ngeri Kalau combo early nya guys Gak gerak Kena skill 2 angel Itu dia Mantap Mantap tadi Kena dia nih Kena skill 2 angel Kediem Kena efek slow Kenapa pet up the string nya juga Kena start banget Iya Ini bagus banget Dan akhirnya total 3 pemain Dari kelautan yang hilang Membuat mereka tidak bisa Untuk di kontes karakter taunya Di bawah dari cewa Masih bisa mempertangkan lagi Karasatu lightingnya Dimana tadi dia udah kena juga Satu kali Harus kembali cepat lagi Mereka resetnya Ini kalau di freeze banget ya Lumayan banget karinya nih Mereka mendapatkan keunggulan Yang cukup berarti nih Dengan dapetin Si Ashley Wah dibantuin lagi Wah langsung dapet Wadih Gila Roger langsung dapet full platingan Percuma dong Cuma karinya deh Tadi ngefreeze Dapet full platingan Bisa ada flicker lagi Flicker lagi Roger nya dapet atas Terlalu lama Mereka di Rotasinya Emang jauh sih Serian DPT Tadi ngelawan falcon pega aja Bisa dibuat kesusahan Di game kedua Terlalu lama Hopo 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 ini hilang dong wuuh dapet untung aja dapet ini hancur juga hampir hancur bagi mantep sekali ini harus bahaya aduh ada lagi azanan mau asar guys esmeralda sudah berada 700 kaget diversion kemana dibawah oh si for ini aja kirim kebawah gila joynya ndak penalti zone hancur lagi bawahnya mengamuk ternyata serendipity guys mengerikan mengerikan esmeralda tempat 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 lalu level 10 level 10 level 10 level 10 uuuuh hampir saja ini mah cloud9 harus guys nunggu agak mid-light game untuk nganandingin guys nunggu Florin ya dulu posisi cloud line yang nanti nya siapa tuh Exit ya harusnya dibalikin dengan diversion-diversion kejutan nantinya yang sama sebenernya kalau dari gold juga nggak terpaut jauh sih masih bisa terpaut kelihatan nolan di atas nggak bisa lepas sudah waduh angelanya masuk Masuk yang jelanya Ini kayak Tiga me Asasin banget Udah tiga hero Janger udah dipake Ayah Busa Fanny Sekarang Joy Masalahnya juga Keadaannya ini cukup sulit Target mana yang bisa optimal Karena semuanya akan bisa dibuyarkan Dengan adanya hardguard Flash of theosis Yang nanti akan membantu Karena kalau kita lihat Dia kan ngambush Terus ngasih kejutan dengan fracture Tapi itu bisa dibuyarin kalkulasinya Dengan balik lagi Ini pun Nikolnya tadi juga Sangat baik sekarang nih Kalau udah level 12 Tiga me 12 Wuh 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 Dikejar Masih berhasil kembali Tapi dipantin lah Sudah Asli masih berhasil Asli Terpaksa ulti Corine Tidak Tidak Hai mati dong gila-gila tidak ke dalam turet langsung film lagi pastinya untuk tega bisa langsung maksa daging ke dalam turet dengan adanya harga tersebut dengan meal up terus-terusan yang bisa dilakukan dan akhirnya tanpa adanya power retribution dari Cloud 9 mereka juga tidak akan bisa mengontes ngapa-ngapain lah susah Oke sekarang udah punya satu daya dobrak tambahan lagi untuk menghacurkan pertahanan kira-kira masih jalan-jalan agar nanti Oke Ritam of Joy GDS Wih aduh 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 Masih bang Wuuu Jewellnya Global Presence Bila coy Galak bener masih di dalam satu buat vifanya Walaupun memang masih belum terlihat ada bro ini masih on the way Joy 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 201 tapi kalau udah jadi fleeting time itu bakal susah lagi untuk save you CDPD nanginya mendeliver damage secara optimal untuk bisa dapetin poin kill yang itu tadi untuk sekarang Jewel bener-bener bener-bener kerja yang susah juga bang jadi kakak-kakan kan kayaknya kalo cowok kan abang-abang oh sister-sisteran ah sister-sisteran ah sister-sisteran kan dia dari Amerika iya 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 oke oke tapi untuk 3 base turret yang tersisa kali ini dari cloud9 mencoba untuk rediverse dulu tapi bicara tentang high ground mereka cukup terbatas tapi kalo bicara tentang adanya prolonged teamfight mereka punya kekuatan sendiri dengan adanya florin mungkin yang biasa kita lihat adalah kejadian-kejadian dimana mungkin nanti pemain dari save you mencoba untuk berantem di dalam area dari cloud9 yang at least itu adalah base utamanya tapi yang biasa kita lihat adalah pemain dari kronan tuh sakit juga tuh kan setengah tuh waduh joya dateng cari ribut harus dapetin target yang optimal juga kan dan lagi-lagi jangan lupakan power of angela ini akan bisa membuyarkan power of angela bukan sekedar hargannya bukan sekedar dari heal up nya juga tapi flash of doasis yang dibawa itu loh ada shield tambahan kan susah-susah gampang ini agak cukup berat nantinya untuk bisa langsung dapetin cloud control nya jadi apa ya nggak ada ya kalau ini ada cloud control nya kalau ini ada teris lah ada edit desain satu oke nih kalau kita coba ngepuska ratas manjangin lainnya iya ini udah sih gua udah di uji nih kesabaran gua hampir hampir edit dulu nantinya bisa dibalikin karena dia punya pramaurat kan dia ada dash ability yang nantinya bisa juga membuat dirinya kabur dari sergapan tersebut dan bahkan mendeliver damage yang nantinya lebih optimal ini jual dalam keadaan emang yang gak diketahui posisi apa gimana dan barusan ketahuan bocor sih udah mulai ya dan fitting time selesai ah bakal dikontes kah karena ini udah gak ada diversion masalahnya sulit banget ini wabun sama-sama lepun sama 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 lepun ya tapi juga tadi ada diversion yang dibuka secara lumayan kecepetan gak sih kayak mereka bakal ada lord gitu iya dan mereka coba untuk bisa nantinya ngasih serangan kejut atau bahkan membantu buka vision jadi ini dia NPC replaynya juga tanpa adanya diversion untuk dari wili di belakang jewelnya juga yang tadi udah kena open fire aja udah mulai kerasa kan damagenya dia harus dipaksa mundur X Z Z I A hmm hampir hmm kalau kontrolnya gak ada hmm Uenya mati tuh hmm terlalu nafsu rambek loh Joynya dateng Joynya dateng gila Joynya dateng wih shoot down hampir terlalu nafsu ini CFU nya nih roger oke upaya dari CFU serin DPT untuk bisa menabrak lini pertahanan dari cloudline ini cukup luar ya karena defensive solid apalagi mereka hanya mengandalkan satu lane aja akhirnya dari cloudline juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk promos ke satu lane mereka membiarkan saja lane atasnya gak kedorong kok dan lane bawah walaupun pada akhirnya tidak mencari perahatan tapi ini menjadi momentum untuk cloudline bisa wih ini koletnya ngefarming juga loh 10 ribu duitnya untuk comeback ya dan perlahan juga jewel ini akan lebih sustain lagi di depan dengan Douglas Ice dengan Oracle juga jauh-jauh banget kok bedanya junglernya gitu maksudnya bisa ngimbangnya cuma beri 500 udah 100% kalau kita lihat nih daripadanya juga udah 100% dari cloudline specialnya emang mereka dari tadi juga bisa dapat point killnya kalau emang gabung aja gitu ya emang copy 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 mereka aja nih kolet yang berhasil sekali iya dan juga kalau misalkan mereka gabung nih ya dengan fight yang kayak bener-bener boss range nya itu kan dia punya kontinus damage dari asli nantinya itu enak banget iya 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 tapi dia udah winter kenapa gak dibuti ke belakang ah dari selanya wow woi iya iya seger Twins langsung oke rostok karinya woi lama-lama sih SMA ini mungkin tebel nih awas itu sudah ada wah ini mulai bisa ngembangin nih jadinya sineng iya ya ini sabar dulu sih dari mereka kan sadar nih mereka gak punya moshibang moshibangnya tadi tuh bang kalau misalkan gak ada yang bisa buka vision atau bisa menyetop nantinya apalagi kalah kuat detik mereka gak mau ngeberesiko tersebut apalagi udah menuju karah lord yang evolve sesaat lagi dan heal up dari e-for ternyata sampai led kembi juga untuk ditanggulangin sedikit dengan adanya si halbert ini sudah mulai nih item-item masih wah kelihatan nolannya ke bawah wah pinter nikolatnya yang dapet ini wuuh 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 joinnya joinnya mati kan karinya loh udah mulai waduh nolannya waduh nolannya eh gak bisa karih itu boy karih itu boy aduh udah led game gini mah roger ngapain gak bisa karih loh ini udah punya damage yang optimal ini akan bisa nantinya yang aku bilang fighter-fighter jebol lah wah diambil mereka cukup terburu-buru sepertinya dan akhirnya hampir saja bisa dikembalikan keadaannya dan bahkan kali ini jewel akan kembali membuka visual itemnya apa dia pencet list one dominan ya oh oracle sama anti clear bisa sih dapetin lordnya masih mati kan itunya joinnya oh joinnya hidup nyari orang sih wah rontok reset wah gak dapet malah suhurt dan di depan yang lain jewel nyala sungai kaburkan dari kejaran tinggami yang tepat berada di belakangnya tapi masih ada lagi pergerakan di kejaran oh gak ada ternyata dan ini harusnya juga udah waktunya untuk jewel bersinar kayak absorb shield dari abby nantinya kan bisa diserapkan akan semakin enak lagi kan esmeralda ketemu sama angela tapi juga tadi ada distraksi sebenarnya dari cloud nine mereka harus bisa fokus untuk bisa menikas dulu lini bawahnya dan ward seal ah gini-gini atasnya masalah gila joynya bisa kita nama esminya wah penaltison kena dua dua players masih berhasil mundur jewel menjadi orang terempat sedikit lagi pencipta dan terus gila 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 digemur habis-habisan guys berbahaya sekali ini saya oke guys selamat untuk chef usirin dbt atas cloud nine dengan susah payah sebenarnya mengalahkannya guys ya dan akhirnya kita melihat seperti itu gameplaynya dan baru melihat juga siapa hypernya itu ya Nicolet itu guys secara offline jangan lupa bantu like komen kalian siap dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa